Terima kasih 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 baik dimanapun ya kakinya sesama muslim, sekitar udara ya seperti halnya muslim itu ibaratkan satu tubuh bila mana ada tubuh yang merasakan sakit anggota yang lain pun pasti akan merasakannya tapi kalau kita lihat saat ini rasanya miris ketika ada ke orang muslim yang memang dalam hal ini apa ya artinya kurang mendapatkan keculitan mendapatkan keculitan tetangganya sendiri dirilah, itu masalah dia gak perlu ibarat kalau dilihat dari KTPnya sama-sama muslim Islam dia itu saudara saudara semuslim seharusnya kita selalu menolong apalagi ketika kita punya saudara sistem muslim kemudian soleh maka jangan sampai terlepas semuanya apa namanya dari manfaat ataupun dari kekuatan dari ngaji itu ya yang nomor dua tadi memperbanyak kodara ataupun apa namanya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang soleh dan ini banyak riwayat yang mengisahkan ataupun menceritakan bahwa manfaat dari punya sahabat soleh itu sangat luar biasa harus dipegang rata-rata jangan sampai lepas ada juga yang mengatakan punya seribu teman itu masih kurang kalau punya satu musuh itu kebanyakan saking pentingnya teman apalagi kita sebagai seorang muslim punya teman sesama muslim ini menjadi suatu apa namanya ya anugrah juga bagi kita apalagi di dalam misalnya dikatakan setiap muslim itu saudara saudara yang namanya hubungan antar saudara itu menjadi kuat masya Allah luar biasa ini jadi pentingnya ngaji makanya belum kalau yang merasa mulai goyang mulai kehilangan semangat ketaatannya nah cobalah cari komunitas mungkin banyak ya komunitas 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 orang-orang soleh banyak sekali sekarang kita bisa mungkin bisa bergabung dengan mereka bergabung dengan mereka itu paling tidak memberikan manfaat kepada kita menjadi orang yang lebih taat dan terjaga kita teman juga nah itu apa namanya yang kedua dia telah menambah keimanan dia yang membuat keimanan kemudian menambah atau dipertemukan dengan sahabat ketika kita ngaji ini ada lagi gak nih dari kekuatan yang menjiri tiga hal yang ini kekuatan dalam menjalankan proses sijrah nah yang ketiga ini kita harus bertakorung ilallah menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah habit jadi mendekatkan diri kepada Allah itu ya harus menjadi sebuah kebiasaan kita jadi jangan sampai kita dekat dengan Allah itu ketika ada maunya ketika ada maunya baru kita berdoa dekatkan diri biasanya kalau kita sedang sakit kita sedang sakit ya Allah cepat berikanlah ketembuhan setelah tembuk lupa jadi jangan seperti itu jadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mengandu dan meminta pertolongan dan meminta pertolongan kepada siapa ini ya intinya kita meminta tolong nah caranya dengan apa tadi pertama dengan mengaji kemudian berkumpul di forum pengajian dan yang ketiga dengan aktif ngaji dengan aktif ngaji kita diajak membiasakan diri untuk mendekatkan mendekati mendekatkan Allah ketika kita sudah aktif ngaji ya tidak mungkin ya sedikit demi sedikit ya pastilah tidak akan secara langsung kita mendekatkan diri secara langsung ya nah dalam hal ini kita getol menunaikan berbagai amalan sunnah sehingga ridho Allah mempertamai kita dalam duka dan duka artinya ya ketujuan hidup kita ya satu ya yaitu mencari ridho Allah ridho Allah itu adalah tujuan kita adapun nanti hatiannya seperti apa yang penting kita apapun yang kita lakukan itu tujuannya satu ya hanya ridho Allah dalam hal ini ada sebuah hadis dari Abu Huraira pada Allah yang berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah berfirma barang siapa mengutuhi waliku sungguh aku mengumumkan perang kepadanya nah tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya hambaku tidak mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya jika aku mencintainya aku menjadi pendengaran menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan jika ia meminta kepadaku aku pasti memberinya dan jika ia meminta perlindungan kepadaku aku pasti melindunginya tadi selesai bahwa artinya ya memang segala sesuatu segala perbuatan yang kita lakukan ya kita harus meminta pertolongan perlindungan kepada Allah jadi jangan sampai hal ini jadi hal yang memang ketika kita apa yang kita lakukan itu harus kita semata-mata mencarai ridho Allah saja oke soalnya ini apa namanya kekuatan yang ketiga adalah ketika kita ingin istiqomah dalam ketaatan dengan ngaji itu ya tadi ya yang pertama apa tadi menguatkan keimanan kita menguatkan fondasi keimanan kemudian menambah teman ketika bergawa dengan ketika kita ngaji bertemu dengan orang-orang yang solit juga ini membiasakan taqoruk tadi ya menjelaskan taqoruk kepada Allah sehingga kita makin mendekatkan diri kepada Allah menjadi suatu kebiasaan nah ini menarik ya ketika berbicara kebiasaan ketika sudah menjadi kebiasaan maka ya menjadi hal yang ringan ketika kita beribadah kalau mungkin kemarin di apa namanya di Ramadhan kemarin karena memang suasana atau momennya momen yang sangat religius seperti itu menetap aura kemudian ibadah rajin kemudian sudah mengalir dengan ringannya karena memang suasana ataupun kondisi religiusnya itu sangat kental ini momennya momen ibadah yang luar biasa tetapi ketika pasca Ramadhan masuk ke bulan-bulan yang lain tadi banyak sekali godaan dan cobaan ketika kita menjadi membiasakan membiasakan kepada Allah ini menjadi kekuatan yang paling utama ketika tadi kandilnya juga menyebutkan membiasakan amalan sunnah dibiasakan mungkin ya tadi kalau yang namanya Ramadhan puasa wajib tapi kalau puasa di bulan yang lain ini kadang males nih tapi kalau sudah jadi kebiasaan mungkin menganyarinya atuk puasa sunnah-temisnya ataupun ibadah-ibadah sunnah lain ini menjadi pengingat juga bagi kita ketika kita merasa sudah mulai kendor ketahatan kita ini bisa menjadi kunci mungkin ya menjadi strategi kita lebih menguatkan kita dalam hal ketahatan kepada Allah SWT baik oke sahabat pengguna yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge sudah berlalu sudah pas 2 bulan kita sudah 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 tapi jangan sampai ibadah kita atau ketahatan kita menjadi kendor kuncinya di pertemuan sore hari tadi ngaji ngaji kita perajin ngaji serius ngaji dan terjadi dengan ngaji itu tadi banyak hal yang bisa kita ambil dapatkan insya Allah luar biasa dan janji Allah pun tadi sudah sudah disampaikan luar biasa bagaimana taat kepada Allah yang sebenarnya kita tadi gancaran apapun sehingga luar biasa oke oke ketahatan yang terhormati Allah baik sebelum dilagikan jangan lupa like ya share sampai subscribe channel Wafi Maghrib TV ini agar dakwah ini semakin luas dan kita ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung yang berkomentar di apa namanya di live youtube ya terima kasih dan ini kembali ke pernyataan ini apa namanya ini apa namanya sebagai apa namanya simpulang kita takat apa sebuah ketaftan kita tidak kendor ini apa intinya mungkin tadi ya bagaimana kita supaya ketika dalam menjalankan tadi ya artinya hijrah menuju kepada kebaikan yang pertama yang harus kita lakukan tadi menguatkan potensi yang kedua yang terbanyak sahabat yang menguatkan juga menguatkan kisah yang ketiga itu bertakworu ilallah menjadi sebuah kebiasaan akhirnya disini semangat kita jangan dikasih kendor seperti tadi temanya semangat kita semangat kita jangan dikasih kendor jaga biar sinyal ketahannya tetap cool tidak pakai ngeblank blank spot ada sinyal nah meski banyak keadaan mengadang artinya tadi kuncinya satu ngaji dan dakwah luar biasa oke luar biasa ngaji dan dakwah jadi jadi apa namanya kunci kita di sore hari ini sebagaimana tadi mungkin dikisahkan ataupun bagaimana seorang ya al-markum seorang harimukti seorang harimukti di tengah hingar-bingar dunia keartisannya dia berhijah dari istriqomah sampai dengan akhir hayatnya seperti itu luar biasa tetap istriqomah di jalan dakwah tadi kuncinya adalah ngaji dan ini pun apa namanya menjadi yang berkali juga bagi kita semua bahwa ngaji ini masalah penting ya penting juga bagi kita baik sahabat kubi maghrib yang berhormati Allah luar biasa pembahasan kita di sore hari ini semangat jangan kasih kenal luar biasa dan juga mungkin mohon maaf juga ini waktu juga yang membatasi perjumpaan kita terima kasih kepada selamat setelah maghrib yang sudah hadir dan menyaksikan acara ini dari awas sampai dengan akhir dan terima kasih juga kita makasih kepada channel yang sudah hadir di studio Bersama kita semua Kita akan bertemu lagi Di pekan datang Dan tak lupa juga Selalu saksikan terus Channel Mofi Maghrib TV ini Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Setiap jam 16.30 Sampai dengan menjelaskan Maghrib Dan tentunya dengan Tema dan kajian yang Berbeda dan menarik Setiap harinya Terima kasih Kepada sebuah pihak yang sudah Mendukung Acara ini Mohon maaf dan saya bila mana ada kehilapan Dan kekurangan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.